Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya Buya. Masya Allah, silahkan. Buya, izin bertanya, Buya. Buya, saya maaf sebelumnya keluar dari tema, Buya. Saya mau tanya tentang masalah rumah tangga saya, Buya. Buya, kemarin saya dapat bertengkar dengan suami. Enak. Dan suami emosi. Enak Anda bertengkar? Tidak, Buya. Oh, tidak. Sering? Sering? Tidak, Buya. Tidak, Buya. Baik, lanjut. Suami dapat mengucap gini, Buya. Udah, kita bisa aja. Kamu pulang aja ke Jawa. Urus hidup kita dah masing-masing. Masalah anak. Terserah mau ikut siapa. Suami sering bilang kayak gitu, Buya. Dari dulu. Tapi dengan maksud, biar saya itu kalau jauh-jauhan tenang. Tidak marah-marah, Buya. Kayaknya Anda suka marah. Tidak, Buya. Oh, iya. Bagus. Anda sudah sadar. Insya Allah beres setelah ini. Terus? Saya nanya niatnya suami saya. Tidak dijawab, Buya. Terus besoknya, saya tanya lagi. Terus suami jawabnya gini. Kemarin pas waktu ngomong kayak gitu, ada pikiran cerai. Tapi tidak dengan kata-kata untuk itu, untuk menceraikan kamu. Gitu, Buya. Terus suami tidak meyakinkan bahwa kata-kata itu jatuh salah, Buya. Tapi yang dibingungin sekarang, yang dibingungin karena pas waktu ucapan itu, ada ingin bercerai gitu. Padahal niatnya bukan untuk menceraikan gitu. Apakah sama bercerai sama niat menceraikan, Buya? Baik. Cukup. Terima kasih, Buya. Sudah dijawab. Baik, insya Allah. Jadi, Ibu yang soleha, adik yang soleha, yang terpenting itu, problem dalam rumah tanggamu yang harus dibahas. Kenapa kok sampai suami ngomong gitu? Ini biarpun nanti ada keputusan jelas, kalau di rumahmu kayak begitu, ya ribut terus esok hari. Biar kamu tenang di sana, tidak marah-marah lagi. Ini bisa lagi muncul lagi kayak begitu. Jadi dalam hidup itu ada saat kita harus ngalah dengan pasangan. Tidak harus dengan marah-marah dengan pasangan. Ini perlu seperti itu, menata hati. Itu adalah kekasih hatimu kok. Kenapa juga marah-marah? Kalau Anda marah-marah, ambil garam masukkan ke mulut. Atau cabai. Jadi biar sibuk dengan pedasnya cabai. Jadi jangan sambil solawat yang banyak. Jadi kalau kami perhatikan, problemnya dulu. Adapun, ini harus Anda yakini, tidak usah bingung lagi. Adapun, yang diucapkan suami bukanlah sebuah perceraian. Karena beliau sendiri, waktu mengucapkan itu tidak niat. Memang ada keinginan membahas, keinginan untuk mencerai itu, waktu Anda bikin marah dulu. Waktu Anda bikin kesel kemarin itu, ini kok, marah-marah terus. Akhirnya, mending bisa. Ini ada telintas, pengen cerai. Tapi waktu ngomong itu, dia ngakui tidak cerai. Sekarang Anda jangan fokus masalah ini, wahai yang soleha. Anda jangan fokus masalah pembahasan cerai. Tidak terjadi cerai. Tapi Anda fokus tentang diri Anda. Kenapa Anda marah-marah? Atau Anda orang depresi berat, datang bisikolog ke sana. Hah? Anda kenapa sampai marah-marah? Itu suamimu, sudah punya anak, dan seterusnya. Tidak ada perlunya. Dan kami himpuh kepada siapapun. Jadi ini ada sisi-sisi yang sering dirupakan. Kalau dulu suamimu tidak marah-marah, kok serang marah-marah. Itu ada dua pengumpulan. Kemungkinan. Kamu memang bikin kesel, atau suamimu depresi? Atau memang suamimu depresi gara-gara kamu? Atau sebaliknya, wahai para suami, kalau dulu istrimu lembut, kok tiba-tiba menjadi pemarah? Bisa saja memang, istrimu itu depresi, atau kamu bikin kesel. Atau, dia depresi karena kamu, tidak benar. Jadi semuanya mungkin. Jadi perlu kita cermati. Jadi jangan dibiarkan begitu saja. Ada orang berantem terus. Saya melihat, mendengar berita berantem ribut. Sampai waktu itu, mendengar setiap hari itu katanya berantem. Tapi sebentar lagi, hamil lagi positif, ngelahirkan hamil. Ini model apa orang kayak begitu? Hidupnya gak jelas itu. Ya, tolong ya. Adik yang soleha, damai. Kalau Anda pengen marah, Anda langsung tutup dengan solawat yang banyak. Anda ambil air wudhu, Anda pindah tempat, ambil air wudhu. Anda melakukan solat, membaca Al-Quran. Setelah Anda bisa senyum, langsung gikit kuping suamimu. Maafin sayang. Gitu ya, selesai ya. Jadi biar tidak langsung suamimu pengen kamu pergi. Bukan kamu dipulangkan ke Jawa. Jawa-Bali itu nyeberang pulau. Gak ada kapal, bingung. Ya, Jawa. Gak usah ya. Yang indah ya. Kepada semuanya. Jangan ketawa-ketawa, jangankan Anda juga begitu di rumah. Ini modelnya, model apa ini. Gak boleh di rumah tangga. Ada marah. Gak boleh. Ini pasanganmu. Marah sih wajar manusia. Tapi segera rem. Jangan sampai keluar caci. Mungkin bikin kesel sesaat. Setelah itu kirim diskusi yang baik. Sayangku jangan gitu dong. Jangan bikin saya marah. Apakah Anda tidak tahu, wahai istri, bahwasannya cembrutmu itu adalah tempel dengan dasar bagi suami. Betul kan, Pak? Makanya jangan gampang cembrut sama suami. Ini grup suami ini. Ini malah ngerti semuanya. Jadi, kamu punya senjata dasar, wahai para perempuan. Senyummu itu ada membereskan semuanya. Luluh itu. Dia marah-marah Anda senyum, beres ya. Dia mau Anda senyumin, selesai. Sama, wahai para suami. Ketahui lah. Sanjunganmu, kalimat lembutmu akan memberesin kekerasan hatinya. Dia lagi marah-marah. Langsung aja bingin. Aku pikir, kalau kamu marah gitu, ada sisimu yang tampak kau lebih cantik dari sebelumnya. Sayang? Ah, beres. Tidak jadi marah dia. Gitu loh. Suami itu yang bintang ngerayu. Ya. Semoga suami Anda mendengar ini, setelah itu besok telepon lagi. Buya, Alhamdulillah. Positif. Saya sudah damai. Saya ingin rindu itu. Saya awet muda. Saya ingin saya tua. Saya itu sudah banyak berubahan, Bu. Ini gara-gara orang punya konsultasi yang membingungkan itu. Tapi kalau ada orang ngadep ke saya, kok kelihatan ceria, cubit-cubitan, itu yang rambut putih jadi hitam. Biar saya awet muda, jangan ngadu yang aneh-aneh ke saya. Masya Allah. Setelah anda menyaksikan video ini, jangan lupa bersalawat kepada Bakinda Nabi Muhammad SAW. Al-Fatihah. 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 Terima kasih.